Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Kita semua tadi menyaksikan betapa sedihnya, betapa terharunya Irfan Lontong Beliau menangisi segala kesalahan dan kehilapannya Dan dia meminta maaf kepada kita semua Dari setiap kesalahan dan kehilapan Baik yang terasa atau yang tidak terasa Dan padahal begitu sangat jujur ketika saya tanya Irfan, kenapa kamu sangat bersedih? Dia jawab sama Akang Akang, saya sedih karena saya bingung Besok hari raya Idul Fitri Saya bingung menyampaikan kalimat Sama Baby, sama teman-teman yang lainnya Bingung kenapa, Pan? Ya, saya bingung Kalau yang lainnya mungkin bisa nerima Saya takut Baby gak nerima, Kang Emang kamu mau ngomong apa? Saya mau ngomong begini, Kang Beb, di hari raya lebaran ini Saya sejujur-jujurnya ingin kembali sama Fitri Ya, ngomong aja Dia juga ngerti Irfan, kan ini hari raya Idul Fitri Ya, semua juga laki-laki pengen kembali pada Fitri Jangan kembali pada Baby, pada Mirna Pada Sekarang, apalagi pada yang lainnya Semua juga sama Di hadir raya lebaran itu pengen kembali sama Fitri Ngomong-ngomong tentang lebaran Kita semua dulu telah memesan Tiket pesawat Ramadan Dan kita telah melalui beberapa pulau Dari Pulau Rahmah, Pulau Mangfiroh Dan Pulau Itkuminanar saat ini Kita bersama-sama mendarat dengan selamat Di Kota Idul Fitri Di Bandara Lebaran Mudah-mudahan ini membawa hikmah bagi kita semua Untuk saling memaafkan dari kesalahan Dan ada satu hal yang sangat menarik Yaitu sebuah adat tradisional religius Umat Islam di Indonesia Pada hari lebaran Yakni halal bihalal Halal bihalal ini Sangatlah unik Karena Kalaupun sebutan kalimatnya Bahasa Arab Halal bihalal Tapi orang Arab sendiri mengatakan Indonesia memang luar biasa Di Arab tidak ada halal bihalal Kalimat halal itu kurang lebih mengizinkan Atau membolehkan lah Jadi halal bihalal itu Mengizinkan dengan mengizinkan Boleh dan membolehkan artinya Kesalahan Dimaafkan Kehilapan Dimaafkan Nah itu kalimat yang biasa dipakai Oleh umat Islam di Indonesia Ketika lebaran Saling memaafkan Maka ada kalimat Halal bihalal Sebenarnya kalau Kita ini tahu sejarah Daripada halal bihalal itu Pertama kali dilakukan oleh Kang Jeng Gusti Adipati Arya Atau Yang biasa disebut Pangeran Sambernyawa Pada saat ia memimpin Surakarta Nah disitulah dimulainya Adanya halal bihalal Itu sejarah pertama kali dilakukan pada zaman kerajaan Dan kemudian setelah kultur kemerdekaan Indonesia pun Kurang lebih pada tahun 1948 Gagasan halal bihalal ini pun diajukan Yaitu oleh pendiri Nahdlatul Ulama Saat itu kalau enggak salah Kiai Haji Wahab Hasbullah Beliau Menggagas halal bihalal Dan disetujui oleh Presiden pertama Indonesia Yakni yang terhormat Bapak Soekarno Terjadilah halal bihalal Di istana negara Bersama para menteri Dan anggota kabinet saat itu Untuk melakukan halal bihalal Dan sampai sekarang Halal bihalal Dilakukan oleh kita semua Oleh umat Islam di Indonesia Pada saat Lebaran Atau hari raya Idul Fitri Kalimat halal bihalal ini Mewakili daripada Saling memaafkan Atas kesalahan dan kehilapan Yang pernah dilakukan Bahkan seorang budayawan Umar Kayim Beliau mengatakan Bahwa halal bihalal Adalah tradisi Terobosan Akulturasi Budaya Islam Di Indonesia Ini sangat luar biasa Dan seluruh negara Cukup mengapresiasi Umat Islam di Indonesia Dalam merayakan Hari raya Idul Fitri Atau Lebaran Itulah sekilas Tentang sejarah Halal bihalal Mudah-mudahan Kita semua Dapat memaafkan Kesalahan Dan kehilapan Di antara kita Terutama Kehilapan Kehilapan Dan kesalahan Di rupaan lontong Sudah nangis-nangis Dia Semoga Sekilas sejarah ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minnal aizin Walfaizin Mohon maaf Lahir dan Bagi